Al-Fatihah 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 diperingatkan yang benar dinilai salah dinilai tidak tepat itu pada hari-hari dilaksanakannya nikmat ini tidak banyak orang bisa memahami ini sebuah kebahagiaan ini sebuah kenikmatan karena memang Allah menyiapkan nikmat ini sa'adatuhah kebahagiaannya ditunjukkan oleh Allah secara kamal, secara sempurna bukan di saat nikmat nikmat ini sedang dilaksanakan hanya sedikit orang-orang yang ketika nikmat ilmu nikmat nasihat, nikmat peringatan itu dibangun diantara mereka mereka memahami ini sebagai satu kebahagiaan sehingga kita semuanya memahami apa yang dinasihatkan ulama kita dan itu benar secara dohir seperti itu ketika ulama kita mengatakan ilmu itu tidak bisa kita ambil dalam perjalanan ilmu itu tidak bisa ilmu itu kita tekuni dengan membuat enak tubuh maka secara dohir dipahami nikmat ini ketika diperjalankan orang sedikit yang memahami ini sebuah kenikmatan bahkan kalau kita melihat kembali walakin khudhu syai'an fasyai'an laylan wa naharon akan tetapi ambillah nikmat nasihat, nikmat ilmu, nikmat peringatan ini terus sedikit demi sedikit malam siang dilalui ini bukan sesuatu yang mudah kalau penuntut ilmu hanya belajar menuntut ilmu duduk di majelis ilmu mendengar nasihat mendengar peringatan hanya waktu-waktu yang terbatas mungkin masih ada bahasa mudah tapi kalau sudah tidak ada waktu yang terbatas sudah jemuh sudah bosan sudah dan seterusnya seakan-akan ini bukan sebuah kenikmatan memang kalau orang melihat secara doher akan demikian keadaannya tapi pada asalnya memang Allah SWT menyiapkan nikmat ilmu ini bukan di saat semata-mata ketika ilmu ini ketika nasihat ketika peringatan kita lalui kita ambil kita dengarkan bukan di sana akan tetapi Allah SWT menyiapkan nikmat ilmu ini ditunjukkan oleh Allah kebahagiaannya kesempurnaannya adalah di hari-hari fitnah hari-hari Allah SWT menimbahkan kepada kita balak karena di hari-hari fitnah di hari-hari Allah menimbahkan balak yang bisa istiqamah yang bisa melihat fitnah yang bisa mensikapi fitnah adalah orang yang sebelumnya sudah mengumpulkan nasihat adalah orang yang sebelumnya sudah mengambil ilmu di hari itu manusia banyak mabuk manusia banyak kacau mereka hidup terombang ambeng tidak bisa tenang maka orang yang dulu sudah mengumpulkan nasihat mengumpulkan peringatan mengimpulkan ilmu di hari itu dia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak dikasih oleh orang lain di hari itu Allah memberikan dia kelapangan ketenangan karena mereka tahu benar ini fitnah ini sikapnya harus begini ini harus begini di saat banyak orang mereka tidak mendapatkan itu semua dan ini hari fitnah hari manusia seperti orang mabuk tidak usah jauh-jauh lihatlah kita di keluarga kita ketika di dalam rumah lapang-lapang sama kelihatannya tidak ada bedanya yang ngaji dan yang tidak ngaji sama tapi coba tiba-tiba di dalam rumah ada yang sakit mendadak nanti akan kelihatan mana yang sebelumnya punya ilmu dan mana yang sebelumnya tidak ada ilmu bagaimana hatinya bagaimana lisannya bagaimana perilakunya nanti akan beda itu contoh yang sederhana belum lagi kalau ditimbangkan oleh Allah musibah-musibah besar ujian-ujian besar maka baru kelihatan kok ada orang diuji oleh Allah seperti itu ditimbangkan musibah seperti itu kok dia tenang kok saya baru ditimbangkan ujian hanya persoalan yang itu sepele kok kacau kok bingung kok banyak menggunjeng sana menggunjeng sini ngomong sana ngomong sini kok tidak bisa diam disitu baru kelihatan disitu baru tahu mahalnya bahagianya orang diberi oleh Allah nikmat ilmu karena itulah kenapa Imam Shafi'i rahimahullah menghabiskan malamnya untuk ilmu ketika ditanya kenapa engkau tinggalkan sholat malammu untuk semalaman kamu habiskan untuk ilmu adapun sholat malam manfaatnya hanya untuk saya adapun ilmu manfaatnya adalah untuk menyelamatkan banyak manusia maka disana makanya Imam Shafi'i mengatakan siapa yang tidak bisa sabar menjalani perjalanan nikmat ilmu tidak bisa sabar dalam waktu-waktu yang sudah dibataskan oleh Allah silahkan dia nanti akan meminum racun kebodohan sepanjang zaman silahkan dia akan nanti meminum racun kebodohan dan menghancurkan hidupnya sepanjang zaman ayolikwan kemuslimin yang dirahmat ya Allah maka inilah sebenarnya cara kita memahami syukur kita dengan nikmat ini justru kita tidak merubah hari-hari dimana kita ini adalah orang-orang yang paling berbahagia diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat nasihat paling berbahagia diberi kesempatan nikmat ilmu hari-hari lapang hari-hari nyaman nanti kalau sudah 10 tahun 15 tahun kita mengenang hari itu kita ingin kembali kita ingin ketika banyak ujian banyak masalah kita ingin kita sudah tidak bisa lagi kita sudah tidak bisa lagi saya ketika mencontohkan dulu ketika saya menuntut ilmu paling nyaman ada kesulitan sedikit guru datang menasehati paling enak ada ujian begini dinasehati guru kemudian duduk diberikan ilmu paling enak paling nyaman paling mendapatkan ketenangan setelah 15 tahun 20 tahun 30 tahun ketika di uji oleh Allah ingin ketemu guru lagi guru sudah meninggal dunia sudah tidak bisa lagi maka karena itu dulu para ulama kita tidak ada yang mau meninggalkan nikmat tulabul ilm mereka tidak mau menjadi orang yang berlomba untuk berfatwa mereka lebih baik berlomba untuk tulabul ilmi karena nanti akan ada hari-hari fitnah hari-hari ujian hari-hari berat dimana orang yang mereka belum mendapatkan ilmu yang nafek akan kelihatan akan kelihatan kacau sebentar sudah lari sebentar sudah bingung tidak punya ketenangan berubah hidupnya dan semuanya ini adalah kembali kepada nikmat ilmu dan ini hakikat daripada Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kepada kita agama ini menjadi rahmat bagi kita menjadi parameter rahmat bagi kita sebagaimana apa yang terakhir dinasihatkan oleh beliau seibrah matuajiri hakikat rahmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan adalah rahmat agama dan hakikat rahmat agama ini adalah kembali kepada bagaimana hamba selalu istiqamah di dalam taat kepada Allah dan hakikat seorang hamba mendapatkan istiqamah di dalam taat kepada Allah kembali kepada dimana hamba mendapatkan ilmu yang menjadi rahmat bagi dia karena itu beliau seibrah matuajiri kembali menasihatkan maka setiap kali keberadaan manusia adalah hamba yang paling dekat kepada Allah dan dekatnya hamba adalah dengan amal shali dengan ilmu yang nafi sebagaimana kita tahu para ambia adalah hamba yang paling dekat kepada Allah dengan apa dengan amalnya dan dengan ilmunya nabi kita Muhammad juga demikian Abu Bakar Siddiq juga demikian maka lihat amalnya Abu Bakar Siddiq lihat amalnya Abu Bakar Siddiq setiap kali manusia mereka mengambil sikap paling dekat kepada Allah maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala paling pantas untuk Allah persiapkan dengannya ini yang menjadi barang materi ukuran rahmat ini yang menjadi ukuran kimah dan ini yang menjadi harga karena tidak henti-hentinya kejahilan kita keterbatasan ilmu kita ilmu kita yang masih mujmal ilmu kita yang baru kita kumpulkan sehari dua hari seringkali tidak banyak membekas seringkali hanya membekas beberapa hari setelah itu ditiup angin terbang lagi setelah itu ditiup angin terbang lagi berapa banyak orang-orang yang mereka sampai hari ini masih mudah mengalami keadaan seperti ini ketika ada seorang muslim dengan imannya dengan agamanya dan terlihat bagus sekali dia memegangi agamanya kemudian di sisi yang lain Allah takdirkan hidup dunianya banyak mengalami keterbatasan suatu ketika dirubah oleh Allah dunianya diganti dulu makan cuma sehari dulu naik motor saja itu sudah paling tinggi sekarang makan bisa tiga kali bukan cuma lagi bisa naik motor bisa naik mobil lihat Mbak Dunas Alhamdulillah dia sudah bisa naik mobil betapa dulu hidupnya menderita sekarang sudah menjadi anak sudah menjadi akhwat menjadi ikhwan yang lebih baik hidupnya La ilaha illallah muhammad rasulullah bahasa subhat seperti ini akibat karena orang yang hanya mengambil ni'mat ilmu ni'mat agama semusim sewaktu terbatas global tidak mau menekuni hari-hari dengan ilmu makanya lihat matanya cepat sekali kabur melihat sebuah rahmatnya Allah mestinya dia melihat dulu ketika dia masih miskin kelihatan kuat agamanya sekarang kok kelihatan lemah dulu ngajinya ini mestinya dia lihat musibah bagi dia dulu dia dekat kepada Allah sekarang dia malah berkurang mestinya begitu tapi malah tidak betapa dulu ketika dia ngurus menjadi ikhwan menjadi akhwat menjadi anaknya fulan fulana ngaji hidupnya susah menderita sekarang sudah bagus itulah kebahagiaan dia ini orang kimah itu sudah merosot ini semua adalah karena lemahnya sikap untuk memahami rahmat Allah dengan ilmu yang benar sebagaimana di dalam ayat tadi Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132 diterangkan oleh setiap kali seorang hamba selalu taat kepada Allah selalu taat pada rasulnya adalah dia selalu menjadi orang yang dapat meninggalkan apa yang Allah larang apa yang rasulnya larang maka setiap kali itu pula menjadi berhak bagi dia bagi rahmat Allah lebih besar berhaknya dia untuk mendapatkan rahmat Allah itu lebih besar sebagaimana Allah mengatakan taatlah kalian pada Allah ini ukuran ini kimah taatlah kalian kepada Allah wal rasulah dan taatlah kalian kepada rasul lihat hari-hari kita lihat setiap saat di rumah kita makanan kita minuman kita lihat dimana kita pernah memeriksa untuk bisa mengukur ini taat kepada Allah atau tidak Allah mengingatkan orang yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah adalah yang paling besar adalah orang yang selalu paling kuat taatnya kepada Allah Allah mengingatkan taatlah kalian pada Allah taatlah kalian pada Rasulullah S.A.W semoga Allah semoga kalian semua dirahmati oleh Allah dan demikian pula Allah menempatkan rahmat seorang hamba dapat selalu taat dapat rahmat ini juga bersama-sama ketika Allah S.A.W memberikan penilaian kepada ilmu yang Allah turunkan dimana ini yang menjadi ukuran dimana taatnya hamba dimana ilmunya hamba itu ukuran rahmat kalau ingin membangun apapun untuk mendapatkan rahmat Allah liyat taat liyat ilmu tadi Allah menerangkan la'allakum turhamun terkait dengan ketaatan demikian pula wa sammallahu azzawajalla kitab hubir rahmat lihat Allah menjadikan satu ilmu dengan rahmat kitab Allah azzawajalla adalah ilmunya dan Allah menetapkan tentang kitabnya adalah rahmat Allah azzawajalla berfirman Allah telah menamakan kitabnya Al-Quran ilmunya disebut oleh Allah ilmu itu adalah rahmat Allah berfirman Al-Quran di mana di dalam Al-Quran adalah menjelaskan bagi semua perkara yang ada hudan, wahudan dan Al-Quran adalah petunjuk warahmah dan Al-Quran adalah rahmat wabushra lil muslimin dan Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang-orang beriman secara khusus ketika Allah menerangkan ilmunya adalah rahmat beliau saat ini ketika menjelaskan rahmat yang ada di dalam ilmunya Allah ini kata beliau kenapa Al-Quran disebutkan sebagai rahmat yang maknanya berarti ilmu disini dinilai oleh Allah sebagai rahmat kata beliau saya Sa'di warahmatu ma tarottaba ala dalika maksud daripada Al-Quran ilmunya adalah rahmat yaitu akibat yang pasti terjadi yang ada terkait dengan Al-Quran dengan ilmunya Allah dimana kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah maka janji kalau Al-Quran itu menjadi rahmat adalah masuk di dalam penjagaan Allah saya Sa'di memberikan rincian dampak kesudahan orang-orang yang mereka mengambil Al-Quran akan mendapatkan rahmat diantaranya min sawabid dunia wal akhiruh dipersiapkan pahala balasan sebagai amal solih dengan ilmunya baik di dunia maupun di akhirat kemudian beliau memberikan contoh mana balasan-balasan yang langsung diberikan oleh Allah SWT dan itu merupakan rahmat bagi Al-Quran bagi ilmu yang Allah turunkan kepada orang-orang yang mendapatkannya beliau contohkan rahmat di dunia diantaranya salakul kalbi apa? salakul kalb berubahnya hati dimana hati kita sebelum mendapatkan ilmu adalah hati yang jauh dari rahmat kenapa hati jauh dari rahmat? karena hati kita dikuasai oleh nafsu hati kita hati yang tidak bisa tenang hati kita tidak bisa menjadi pemimpin hati kita dikendalikan oleh nafsu sehingga lihatlah perilaku kita sebelum hati kita diperbaiki oleh Allah SWT sebagaimana kata Allah SWT tidak ada bedanya kita dengan binatang dan cobalah untuk melihat manusia siapapun yang ingin baik hari ini sulit baik walaupun diusahakan secara massal dibiayai negara dan seterusnya sulit tak kalah hati-hati mereka ini belum berubah jadi baik lihat saling merampas serta orang korupsi saling dolem saling caci saling ini saling tidak bisa menghormati orang itu semua berangkat dari hati yang tidak bisa soleh dan ini karena tidak mendapatkan nikmat ilmu di dunia tidak akan bisa baik ini sekaligus menunjukkan tidak akan pernah hati itu bisa baik kalau tidak diperbaiki dengan ilmu tidak makanya jangan terbawa seperti orang-orang kebatinan apa orang-orang kebatinan anaknya nakal anaknya bermasalah diperbaiki dengan hal-hal yang sifatnya riadoh tahu riadoh riadoh itu kejawen lakon tahu lakon lakon jadi suruh datang kepada orang tertentu kemudian sudah dikasih dikasih petunjuk dikasih ijazah kemudian suruh dikir sekian atau suruh beribadah sekian kali kemudian setiap kali beribadah sujudnya sampai sekian kali atau mungkin ada lagi sebagian yang lain yang cara-cara modern kalau anaknya nakal dibawa di depan kaabah oh biar sembuh bawa ke sana tidak bisa orang jahiliyah dulu di depan kaabah depan kaabah sekarang ada orang tradisi orang-orang bermasalah dibawa ke depan kaabah oh nanti kalau datang ke sana oh dia akan melihat kebesaran Allah begini oh dia akan kembali akan tobat mana ada yang pernah sembuh diobati dengan begitu tidak ada kalau seandainya itu diobati tidak perlu Al-Quran turun tidak perlu Al-Quran diturunkan tidak perlu Nabi SAW siang malam menasihati manusia tidak perlu tidak perlu ulama capek-capek nuntut ilmu kemudian ulama capek-capek didik manusia memperbaiki hati manusia tidak perlu cukup diajak lihat kaabah lihat masjid nanti jadi khusuk pulang jadi orang soleh mendadak tidak ada karena semua perbaikan itu adalah dari hati dan perbaikan dari hati itu dengan ilmu yang nafek begitu tidak ada rahmat tidak ada makanya kalau orang kok sudah jauh dari ilmu yang nafek marhum min rahmatillah akan tertutup dari rahmat Allah silahkan direncanakan dengan cara apapun kalau tidak diperbaiki dengan ilmu yang nafek tidak akan bisa baik tidak akan bisa baik diajarkan ilmu saja kalau sekian syarat-syarat sekian kaidah-kaidah sekian rukun-rukun tidak dijaga adab-adab ilmu tidak dijaga Allah tidak menolong dia sembuh apalagi terhadap ilmu malah diremehkan sebagaimana orang sekarang bahkan ketika sebagian ulama menerangkan kenapa di hari-hari sekarang ini banyak penyakit banyak penyakit-penyakit yang dulu belum pernah terjadi aneh banyak menimba orang sekarang sebagian alulam menerangkan datangnya banyak penyakit ini sebagai balasan dari Allah karena lalenya mereka kepada Allah banyaknya manusia lale karena mereka ini tidak membangun berkepentingan dengan ilmunya Allah ini yang pertama dicontohkan oleh beliau dimana ilmu adalah rahmat yang akan menjadikan amalan taat dan itu akan meraih rahmat sebelum dia mengamalkan saja hati sudah tenang itu orang yang dapat ilmu kemudian dicontohkan kembali oleh beliau sesat rahimah allahu ta'ala hati berubah menjadi hati yang baik hati yang tidak menginginkan pada dirinya kecuali kebaikan tidak menginginkan pada saudaranya kecuali kebaikan tidak menginginkan kepada umat kecuali kebaikan itu hati yang baik lihat hatinya para ulama hatinya para sahabat didolimi manusia pernah mereka membalas enggak berapa banyak kita ini berbuat orang berbuat sini begini kepada kita sedikit kita sudah ingin membalas kita sudah ingin membalas ada orang mungkin tidak sengaja atau salah ngomong golem kepada kita kita sudah hati kita sudah lantang wajah kita sudah menunjukkan untuk konfrontatif untuk siap berantem siap melawan itu menunjukkan hati yang tidak baik itu menunjukkan hati yang tidak baik dan dari mana hati itu bisa menjadi hati yang baik apabila hati dipenuhi dengan khikmah dengan ilmu ilmu menjadi pemimpin di dalam hatinya data-data kebaikan itu terus memenuhi di hatinya ketika dia mau begini dia ingat ini sebenarnya hakikatnya Allah yang mentakdirkan saya di uji mau diberi kebaikan kenapa saya harus balas dendam kenapa saya harus sakit hati berhenti lagi ini kalau ada ilmu tapi kalau tidak ada ilmu tidak akan bisa berbicara itu bedanya dan ini kebaikan di dunia hatinya ditakdirkan oleh Allah menjadi paling baik hati manusia tidak ada pendendam beda dengan orang-orang bodoh orang-orang yang tidak ada ilmu gampang sekali sakit hati gampang sekali pendendam dan ini ukurannya bukan diukur secara dohir ukurannya lihat dulu para sahabat sampai mereka kena fitnah kena salah paham dihembeskan fitnah diantara mereka omongan sampai akhirnya mereka bertemu mereka pun mengatakan ternyata ini adalah fitnah ketika Ali bertemu dengan Zubair Ibnul Awam mereka tidak jadi saling membelakangi kemudian pergi ternyata mereka tahu kalau ini fitnah itu hatinya manusia yang paling baik tidak ada sikap untuk melawan sikap untuk memulai menyakiti orang lain sikap untuk balas dendam untuk cuek untuk mudah meremehkan orang tidak ini hati yang baik kemudian hati itu diberikan ketenangan tanda orang itu mendapatkan rahmat dengan ilmu tenang kalau orang tidak bisa tenang menunjukkan tidak punya ilmu orang tidak bisa tenang hati tidak bisa memegangi satu masalah dengan tetap itu menunjukkan dia tidak dapat nikmat ilmu orang yang dapat nikmat ilmu itu hatinya yakin makanya ditawari apapun tidak pernah mau berubah ditawari apapun dia tidak pernah mau menukar nikmatnya karena dia tahu masa depan dia tahu masa lalu itu orang yang punya ilmu tahu masa depan akibat Allah akan bersiapkan bagi siapa tahu masa lalu ini adalah orang-orang yang punya ilmu beda dengan orang yang tidak dapat ilmu bingung apa yang sudah lewat pun bingung apa yang akan datang pun bingung yang sekarang pun bingung itu contoh yang diberikan contoh oleh beliau saya kemudian diantara contoh yang luar biasa dimana ini adalah merupakan buah nikmat ilmu apa watamamul akal akalnya itu disempurnakan oleh Allah akalnya disempurnakan oleh Allah lihat ulama kita lihat ulama kita ilmu itu seperti mengalir berbicara itu keluar tertata ini Allah yang menyempurnakan akal mereka bayangkan aja semua manusia kembalinya kepada orang alim kerusakan pribadinya kembalinya ke sana akalnya satu orang nata akalnya ribuan manusia itu menunjukkan Allah semurnakan akalnya akalnya si fulan bingung datang ke dia diarahkan fulan lagi bingung lagi persoalan lain diarahkan fulan lagi ini kalau orang tidak dianugerahkan oleh Allah tamamul akal gak akan bisa seperti itu coba lihat kita kadang-kadang ditatangi teman kita buat saya dinasihati begini-begini boro-boro nasihati kamu saja banyak masalah nasihati lihat orang alim salah satu mereka diberikan oleh Allah nikmat rahmat ilmu akalnya itu ditata oleh Allah akalnya disempurnakan oleh Allah Allah ilhamkan cara mereka Allah ajarkan dia penjelasan Allah fahamkan ini dengan ini dengan ditata oleh Allah dan ini paling baiknya manusia dan ini menunjukkan Allah menjaga penjagaan Allah dengan rahmatnya kepada nikmat ilmu dimana pemiliknya hatinya dijadikan baik ini sumber pertama kemudian hatinya dijadikan tenang kemudian hatinya dijadikan baik tidak menginginkan sesuatu bagi siapapun kecuali baik kemudian diberikan tenang kemudian akalnya dijaga oleh Allah ditata tidaklah dia berbicara kecuali Allah arahkan pembicaraannya akan memberikan kebaikan kepada manusia ini buah daripada rahmat Allah dengan nikmat ilmu coba lihat orang-orang cerdasnya kayak apapun akalnya hebat kayak apapun sampai tinggi pendidikan mereka mungkin sampai profesor coba lihat suruh ngomong tentang kehidupan suruh nata kehidupan manusia nanti kan kacau nanti kacau ya suruh nata suruh membicarakan tentang makanya lihat ilmu ilmu yang terkait dengan ilmu sosial yang keluar yang keluar dari orang-orang yang tidak beriman orang yang tidak belajar kitab dan sunnah sampai dimana cara berpikir sosial mereka mesti kacau tumbang tindih bermasalah ngambil satu pemahaman dolem kepada sebagian yang lain lihat orang-orang kafir lihat orang-orang tidak beriman ketika mereka berbicara akal mereka tentang kehidupan rancu satu pemahaman bertentangan dengan yang lain memberi solusi kepada orang ternyata malah menjurumuskan tidak pernah itu dialami oleh para ulama orang-orang robbani orang-orang alim yang mereka telah mendapatkan rahmat ilmu akal mereka tertata dan tertatanya akal mereka tidak pernah berubah apa disanjung orang ya begitu dicelah orang ya begitu ada orang baik sama dia ya begitu tidak ada orang baik sama dia ya begitu dan itu menunjukkan orang paling baiknya akal tidak sebagaimana kebanyakan orang katanya cerdas dikasih duit satu miliar cerdasnya jadi bodoh katanya cerdas kemudian dikasih kelaparan satu bulan hilang cerdasnya tidak sebagaimana para nabi tidak sebagaimana para ulama mereka tidak bisa dibeli akal mereka dengan habisnya dunia dan juga datangnya dunia mereka berbicara kebaikan bagi manusia tidak mengenal zaman tidak mengenal tempat tidak mengenal manfaat tidak mengenal rugi mereka bagaimana memberi kebaikan pada manusia ini paling baiknya manusia dan ini contoh rahmat Allah kepada orang-orang yang mendapatkan ilmu yang nafek dari kitab Allah itulah makna warahmatan sebagai rahmat dan beliau sesadi kembali memberikan catatan untuk bisa mendapatkan akal yang tamam berpikir yang tepat untuk bisa mendapatkan nikmat seperti ini kata beliau sesadi tidak akan bisa sempurna diraih kecuali dengan akal itu dididik ditumbuhkan ditarbiah dikembangkan untuk menyerap makna-makna ilmu yang diajarkan di dalam kitab di dalam sunnah melalui sulam melalui tangga-tangganya coba lihat Al-Quran ini turun dengan sulam dengan tangga-tangga coba lihat surat Al-Fatihah menata membimbing akal kita untuk menjadi akal yang cerdas di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana dikenalkan dat Allah sempurnanya dengan mengenal dat Allah sempurnanya melalui lafad Allah melalui lafad Rab melalui lafad Ar-Rahman melalui lafad Ar-Rahim melalui lafad Malik nama-nama Allah semua maka kemudian seorang hamba akan ada di dalam hatinya kalau dalam pemahaman perjalanan iman dari Qaulul Qalab dari ucapan hati memahami mencerna makna ini dari lafad Jalal Allah dulu kemudian lafad Rabul Alamin kemudian Rahman Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim kemudian Al-Malik ini semua adalah makna-makna yang ditetapkan oleh Allah Rabul Alamin di dalam mengenal Allah didaulukan Ar-Rahman Ar-Rahim dari Al-Malik karena posisi cinta kepada Allah itu jauh lebih besar rahmat kepada Allah itu jauh lebih besar daripada takut kepada Allah rahmatnya Allah itu mendahului daripada murkanya Allah setelah itu maka lahir iya kana budu wa iya kana stain dan tidak mungkin itu bisa diraih kalau dia tidak mendapatkan ihdina syurat al-mustaqim ini makna ayat didatangkan oleh Allah itu dengan sulam tidak akan akal itu menjadi akal yang nanti cerdas taman kalau dia tidak diserapkan dulu coba lihat para sahabat Nabi mana ada kalimat hikmah sebelum mereka masuk Islam dimana letak kecerdasan hidup-hidup mereka di dalam memaknai hidup menasehati hidup membicarakan hidup sebelum mereka diajar oleh Nabi gak ada yang cerdas tapi lihat setelah mereka didiri oleh Rasulullah ditumbuhkan dengan sabar dengan pelan Rasulullah lihat kalimat mereka lihat ucapan mereka sepertinya mereka Nabi-Nabi baru hampir hampir orang-orang berilmu itu sudah seperti para Nabi orang Arab yang dulu badui tidak tahu apa-apa ngomong tentang sosial paling buruk setelah itu menjadi gurunya bangsa sedunia yang sampai hari ini kalimat mereka adalah kalimat yang terus menancap di hati manusia ini dari mana akal-akal yang begitu tamam ditumbuhkan oleh Rasulullah s.a.w. ditumbuhkan oleh Rasulullah s.a.w. dididik tidak akan ada akal tamam kalau tidak dibesarkan dengan makna-makna kitab makna-makna sunnah karena hakikatnya tidak akan bertentangan al-ukul wa-nukul tidak akan bertentangan akal-akal dengan riwayat-riwayat dalil yang sohi kenapa tidak bertentangan karena yang berbicara tentang dalil adalah Allah yang memiliki sifat adil yang tidak ada sifat kedoliman bagaimana Allah dinisbatkan dengan tidak ilmiah kemudian yang berbicara adalah Rasulullah s.a.w. dan akal pun dia tidak akan bisa memahami apa-apa kalau tidak didatangkan pemahaman maka dari sana ditata maka tidak akan orang mendapatkan nikmat tamamul akal kalau dia tidak menyerap makna-makna di dalam kitab dan sunnah sebagaimana apa yang diterangkan oleh Bluh S.A.D. yang dimana makna-makna kitab dan sunnah ini paling tingginya kaedah ilmiah paling luhurnya kaedah ilmiah sehingga lihat orang-orang yang mereka telah diberikan oleh Allah nikmat ini di hari kemudian menjadi orang paling sempurna akalnya dan lihat orang-orang yang mereka tidak membangun dari awal dengan makna-makna kitab makna-makna sunnah sampai habis umurnya untuk membetulkan akalnya yang betul saja tidak bisa akalnya rendah ini tanda kembali rahmat yang Allah kaitkan dengan nikmat ilmu kemudian setelah itu akan membuahkan lagi di dunia mana ada orang punya etos kerja punya ada punya akhlak kayak para ulama kita karena rendahnya akal kita karena hati kita yang tidak baik satu hari mengamalkan satu saja kita sudah kelelahan sudah capek sudah sering bermasalah lihat para nabi tidak pernah lelah berbuat baik itu tidak pernah capek lihat para ulama kita berkarya kebaikan kebaikan itu tidak pernah lelah bahkan tubuh-tubuh mereka habis ditarik oleh hati-hati mereka tubuh-tubuh mereka hampir-hampir tidak sanggup melayani hati-hatinya para orang-orang berilmu beda dengan kita hati-hati kita lebih banyak menderita melayani tubuh-tubuh kita hatinya pengen pintar tubuhnya pengen turu 24 jam capek kan hatinya hatinya pengen jadi orang mulia tapi tubuhnya pengen makan 2 kilo akhirnya berasnya orang diambil mulia dari mana hatinya pengen jadi orang dermawan pengen jadi orang baik membantu orang lain tubuhnya pengennya oh harusnya saya kalau ngasih orang 1 rupiah ya orang itu kembalikan 10 ribu jadi hatinya sengsara ngikuti tubuhnya mana pernah ada orang punya etos kerja seperti ini lihat orang alim satu ulama satu tubuhnya ini capek dalam satu jam saja dia sudah bisa berkarya 10 karya 20 karya dan mereka tidak mengenal lelah sampai pun mereka sakit pun masih bisa berkarya kita ini sehat kayak bangke-bangke berjatuhan ya kan bahasa kita yang paling umum apa ustaz capek 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 itu jadi siar ucapan ustaz sudah capek jadi dulu kalau saya waktu nuntut ilmu tidak pernah ada penuntut ilmu bilang ustaz sudah capek coba kalau misalnya nuntut ilmu harusnya 2 jam 3 jam terus didudukkan sampai 10 jam itu kira-kira mata kita gimana kira-kira gimana pelirak-pelirik kan ini saja ustaz ini kejam memporat pelirak-pelirik mau pura-pura ngelempar polpen pura-pura lelah jadi gak ada karya hebat gak ada karya mulia gak ada kebaikan-kebaikan besar tubuh kita ini habis-habisan dilayani oleh hati kita mana ada karya mulia biasa saja makan satu hari berapa sandri tiga kali itu biasa itu tidak sandri juga makannya tiga kali ya kan biasa kan harusnya sandri itu makan sehari berapa berapa kalau orang umum yang tidak sandri tiga kali sandri dua kali kalau bisa sekali lu ustaz tapi perut kita ini ya dilatih ya kan lu gimana kalau tetap satu kali boleh tetap satu kali tapi jangan tanduknya dua kali dulu waktu saya mondok itu beras kalau nempur tahu nempur nempur tahu bapak-bapak yang orang Jawa tahu nempur nempur itu blonjo beras kalau orang tua Jawa bilang itu bilang nang nempur tahu nempur nempur itu beli beras jadi beli beras itu kalau orang Jawa tidak pakai bahasa kono tuku beras nangka keumur kalau ibu saya sana nempur nempur itu sudah tahu kamu beli beras saya dulu kalau mondok beli beras itu satu bulan yang mau dimakan berapa enggak sampai empat kilo enggak sampai jadi beras itu begitu beli satu kilo ditaker oh dulu ada cangkir yang kecil-kecil itu kayak cangkir antum minum yang itu lebih kecil itu sudah itu sudah diperes ditaker oh ini bisa 30 yaudah berarti nanti setiap makan segini jadi tubuh itu diatur sekarang ini akal diatur oleh tubuh hati diatur oleh tubuh makanya enggak ada karya hebat karya kita karya jatuh coba nanti kalau untuk menuntut ilmu cerita apa nanti besok sama orang-orang anak-anak besok kalau punya anak punya istri cerita apa kamu menuntut ilmu saya dulu makan tiga kali apa makan tiga kali kita juga makan tiga kali saya dulu pakai lauk pakai ayam lu biasa saja masuk penuntut ilmu begitu enggak ada yang hebat enggak ada tubuhnya lu ustad nanti kalau saya mati belum apa-apa sudah dikaitkan dengan mati belum apa-apa dulu kan saya ceritain kita saya dulu waktu mondok pernah satu bulan lauknya garam dipepes tahu garam dipepes garam dipepes tahu enggak garam dihancurin lembut habis itu dikasih bawang dikasih bumbu kasih kunir dikasih bawang diaduk dibungkus daun kemudian habis itu dipanggang di api jadi ketika makan ambil sedikit itu garam namanya garam garam dibumbui dipepes pepes garam kalau antum pepes apa banteng presto saya dulu pepes garam jadi begitu mau makan ambil garam sedikit sudah bau-bau bumbu sudah alhamdulillah gimana mau punya akhlak karimah kalau hatinya seperti itu enggak akan bisa karya-karya tubuh tidak menjadi karya yang paling baik dan inilah yang menjadikan banyaknya kita tidak mendapatkan rahmat Allah azawajal akhirnya akhlak kita cenderung jelek cenderung buruk karena memang hawa-hawa kita lebih menguasai ini contoh daripada kebaikan-kebaikan rahmat Allah di dunia dengan nikmat ilmu kemudian diantaranya diberi rezeki yang luas kalian itu kalau menuntut ilmu sekarang ini yang kalian pikir apa masa depan kan masa depan ya besok saya itu gimana Ustaz ya kan begitu yang dipikir makanya pengen menuntut ilmunya segera selesai Ustaz dua tahun saja atau setahun biar saya ini segera bisa cari ini cari ini menyiapkan ini beda sekali kalau dulu saya nuntut ilmu sama guru saya dibilang kamu itu pembawa ilmu gak mungkin gak dikasih makan oleh Allah udah gak pernah mikir ya Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa makan kita itu gak pernah mikir nanti begini nanti begini nanti begini dimana kita hidup kalau orang Jawa bilang naik tangan kemelawih weteng orang Arab luweh tau maksudnya tau kalau tangannya itu kemelawih kemelawih itu tidak digenggem tau digenggem genggem tau apa itu jotos itu ya maksudnya tangan digenggem itu kancahnya masak tangannya dumpet ke harusnya kancahnya masak yang tak ewangi nah baru ngewangi kamu pinter suka ngewangi ini tak tambahin nasi saya loh dapat kan tapi kalau tangannya begini terus ini orang ini gak pernah kerja gak pernah apa ada sampah satu dipendeli ada priok bocor dipendeli ada ini dipendeli langsung kita musyawar aja besok makanannya kita ambili saja kacau zaman saya itu lebih parah lagi anak-anak yang sok nakal-nakal itu diganggu sama temennya apa karena dulu masaknya beda-beda anak-anak yang tidak beraturan itu nasinya dikasih kentut kurang ajar itu jadi lu ketawa kamu habis itu ditutup lagi masak tutup saya masih ingat ini kurang ajar biasanya anak-anak akal itu seperti itu begitu mau makan inalillahi wa inalillahi roji itu itu contoh orang-orang yang akhirnya dia tidak dapat kebaikan orang itu kalau hatinya baik kakeleknya baik riskinya itu dimana-mana ada saya dulu gak pernah dikirimin orang tua tapi gak pernah kelaparan setiap orang datang ayo mas Muin ke rumah bantu saya bantu apa pak bantu mati ijagung habis mati ijagung pulang dibawain jagung dikasih makan nasi jagung lauknya juga jagung bergedel sayurnya juga putran jagung jadi jagung semua loh iya jadi tangan itu mau kemelawe ada orang gini bantu mau ini bantu gak akan kelaparan lah kalau kamu tangannya begini terus beginikan terus pemalas disuruh ini gak mau disuruh ini gak mau lah gimana mau dapat rezeki penuntut ilmu itu kalau hatinya baik akhlaknya baik dimana-mana dimudahkan oleh Allah rizkinya jangan berpikir menjadi orang yang nanti malah gak bisa makan aneh ini kebaikan-kebaikan bagi orang mendapatkan rahmat ilmu makanya pada akhirnya orang alim dunia pergi atau dunia didatangkan di depan dia pada akhirnya dunia didatangkan pada dia dunia didatangkan lihat ulama rumahnya didatangi emas didatangi ini diterima enggak hidupnya tetap biasa sederhana dunia itu tidak akan lari orang kalau akhlaknya baik hidupnya baik perjalanannya baik Allah jadikan segala macam menjadi wasilah kebaikan rizki dia ada saja Allah bukakan jalan-jalan kebaikan rizki dia ini dari rahmat ilmu dan yang paling penting dia itu selalu ditolong oleh Allah atas musuh-musuhnya ditolong perjalanan dirinya dibela oleh Allah Allah yang membela yang memusri banyak tapi yang membela Allah makanya orang-orang alih ilmu yang rebani orang-orang alim yang baik hatinya seperti ini dimana-mana dia diselamatkan oleh Allah walaupun di tengah-tengah musuhnya malah kadang-kadang seperti kata Ibn Al-Qayyim musuh itu dijadikan pembela dia musuh itu seringkali dijadikan penolong dia ini adalah rahmat yang Allah kaitkan dengan nikmat ilmu belum lagi rahmat Allah di akhirat komuslimin ikhwan iwa khutifidin rahimani warahmatullahi ini adalah makna yang diterangkan oleh beliau sa'adhi rahimahullah tentang ayat dimana rahmat Allah terkait dengan ilmunya dan di dalam ayat yang lain disimpulkan kembali ketika Allah berfirman dalam surat al-isra' kami turunkan dari Al-Quran dia itu sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman ilmu itu menjadi rahmat bagi orang beriman tidaklah Al-Quran menambahkan bagi orang-orang dolem kecuali menambahkan kerugian apa maknanya ini menjadi penjelas ayat tadi kata sesadi Al-Quran betul akan menjadi rahmat akan menjadi sifat tapi tidak setiap orang dapat kata beliau sesadi itu tidak diberikan kepada setiap orang diberikan orang yang mikul-mikul Al-Quran gini enggak diberikan orang yang dikasih Al-Quran tapi seleranya dunia enggak karena itu diterangkan oleh sesadi yang diberi oleh Allah dari Al-Quran adalah orang yang mau mengimani isinya Al-Quran membenarkan ayat-ayat di Al-Quran kemudian mengamalkannya orang yang mau seperti ini akan diberikan oleh Allah Jika tidak maka dia adalah Al-Quran tidak menambah apa-apa ilmu tidak menambah apa-apa kecuali menambahkan kerugian menambahkan bencana ini ayat yang kembali menjelaskan dari dua ayat tadi dimana rahmat Allah yang sesungguhnya adalah rahmat yang terkait dengan agamanya dengan ilmunya yang nafi' komusilin berapa ibu yang diahmat oleh Allah sampai disini insyaAllah di penjelasan kita masih menjelaskan tentang nama Allah ar-Rahman dan nama Allah ar-Rahim dan semoga kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan Allah azawarjal membimbing kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan nikmat ilmu kemudian nikmat rahmat sebagaimana yang Allah azawarjal telah jelaskan di dalam ayat-ayatnya kita akhiri majlis kita subhanaka Allahumma bihamdika syadu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atubu ilaik terima kasih terima kasih terima kasih